Bapak Misa menentang keadanya tuduhan kecurangan puluhan KPPS di Kecamatan Balai Endah berdemo di depan kantor DPC-PDIP Kabupaten Bandung. Pihaknya meregaskan bahwa mereka tidak curang dan sudah bekerja sesuai dengan prosedur dari KPU. Kecamatan Balai Endah Kepedip Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu. Aksi ini dilakukan secara mendadak saat jam kosong mereka yang sangat singkat. Hanya untuk menyuarakan hati nurani dan kebenaran mereka di mana tuduhan keterlibatan kecurangan pemilu 2024 yang mengerucut kepada KPPS di TPS. Tidak benar adanya dan mereka sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur dari KPU. Menurut salah seorang anggota KPPS Balai Endah tuduhan tersebut membuatnya sakit hati mengingat sejak hari pencoblosan hingga kini dirinya terus bekerja siang malam dan hanya beristirahat beberapa saat. Upah tak seberapa yang didapat oleh KPPS pun harus dibayar dengan tuduhan tak mengenakan yakni keterlibatan kecurangan pada pemilu 2024. Kenapa menyuarakan ini semua? Karena saya pribadi sungguh kecewa atas apa yang sekarang lagi marak atas kecurangan-kecurangan yang banyak terjadi di TikTok-TikTok, media sosial. Dituduh kan? Dituduh, ya dituduh. Apa sih namanya? Yuk pokoknya kita tuh dituduh gitu. Dituduh curang. Seperti diketahui, calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo melakukan pengajuan hak angket kepada DPR RI atas adanya indikasi kecurangan pemilu 2024. Usulan Ganjar disambut senada oleh tiga partai koalisi perubahan yang mengusung pasangan Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar, Yaninasdem, PKB, dan PKS. Ada pun pengajuan hak angket tersebut dilakukan setelah Kubu Paslo nomor urut 01 dan 03 mengaku memiliki sejumlah bukti kecurangan pada ajang kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang digelar pada Rabu 14 Februari 2024 lalu.